Berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy Setiawan diserahkan penyidik Polda Jawa Barat kepada Kejati Jawa Barat Kamisiang. Polisi kini juga tengah menyelidiki adanya dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara tahap pertama kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu dengan tersangka Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kamisiang. Pihak Kejati Jabar dalam satu pekan mendatang akan menyampaikan sikap apakah berkas yang diserahkan penyidik Polda Jawa Barat sudah lengkap atau belum. Bila berkas dinyatakan lengkap, Kejati akan menerima tersangka dan barang bukti. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa Peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai kuhar. Dan di dalam waktu tujuh hari, Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Sesuai pemberitaan yang lalu, Jaksa yang menengani sebanyak enam orang. Dalam kasus ini, polisi juga tengah menyelidiki adanya obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kabin Humas Polda Jabar, Jules Abraham Abbas belum menyebutkan siapa yang sedang dibidik dalam penanganan unsur perintangan penyidikan kasus Vina dan Eki ini. Terkait dengan siapa yang tentunya menjadi objek daripada proses pemeriksaan, penyelidikan yang sedang teman-teman menyelidik lakukan, tentu kita akan masih menunggu. Dan tidak bisa saat ini tentu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dalam mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi telah memeriksa sebanyak 68 saksi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.